2 Korintus 11 ayat 17 Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Maksud ayat ini apa ya? Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab 1 Menit siap menemani-mu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, untuk dapat memahami ayat tersebut dengan baik, kita perlu membacanya dari fasa ke-10 dari 2 Korintus ini. Ringkasannya adalah seperti ini. Fasa 10 ayat 1-11 Rupanya, kelompok penentang dalam jemaat Korintus bersikap kritis terhadap Paulus dan menolak otoritasnya. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menjawab tuduhan mereka bahwa ia adalah pemimpin yang lemah dan penakut. Ia meyakinkan mereka bahwa pendekatan kepemimpinannya konsisten, entah saat bersurat atau berbicara secara langsung dengan mereka. Lalu, ayat 12-18 Di sana, Paulus menolak terjebak permainan lawannya di Korintus. Mereka menyatakan diri lebih unggul daripada Paulus dalam kemampuan kepemimpinan mereka. Alih-alih memperdebatkan isu itu, Paulus menyatakan bahwa hanya penilaian Allah lah yang terpenting. Kemudian, di dalam Fasa 11 ayat 1-6, Paulus memperingatkan ancaman guru-guru palsu yang akan memimpin orang percaya di Korintus untuk mengikuti mereka daripada membawa jemaat kepada Kristus. Di ayat yang ke-7-15, Paulus menopang dirinya sendiri ketika menyiarkan injil di jemaat Korintus. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya bahwa musuh-musuhnya bahkan mengkritiknya dalam hal tersebut. Ia menuduh mereka berusaha meruntuhkan kepemimpinannya dengan menggunakan taktik-taktik yang salah dan menipu. Nah, sahabat Alkitab, sekarang kita masuk ke dalam bagian Fasa 16-33 yang ditanyakan itu. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menuliskan beberapa kesulitan yang ia derita dalam menyebarkan injil. Rangkaian doa dari kesengsaraan membuktikan bahwa ia adalah pengikut Kristus yang sejati. Hal serupa tidak dapat dikatakan dari mereka yang mempertanyakan kepemimpinannya. Jadi, sahabat Alkitab, di dalam jemaat Korintus yang sudah didirikan oleh Paulus, ada orang-orang yang mempertanyakan kepemimpinan Paulus setelah Paulus meninggalkan kota tersebut. Dan Paulus menulis surat ini untuk membela dirinya. Kita akan membaca secara lengkap Fasa 11 ayat 16 sampai ke ayat 21. Ku ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggapnya demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab, kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang mengisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Jadi, sahabat Alkitab, inilah yang Paulus maksud waktu dia berkata seperti orang bodoh. Ia menanggapi guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat yang ada di jemaat Korintus. Mereka menganggap bahwa Paulus adalah orang yang bodoh dan tidak berhikmat. Paulus bersedia dan rela mengakuinya karena Tuhan Yesus Kristus yang memilih orang bodoh dan tidak berhikmat untuk mempermalukan orang-orang yang pintar dan berhikmat di dalam dunia ini. Para guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat itu membanggakan kehebatan mereka di hadapan jemaat Korintus. Tetapi, sebagai orang yang dalam tanda kutip bodoh, Paulus membanggakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupannya, bukan kehebatan dan kepintaran Paulus sendiri. Tuhan memang tidak memerintahkan Paulus untuk mengatakan demikian, karenanya dengan jujur, Paulus mengatakan bahwa bukan Tuhan yang menyuruh saya mengatakan hal itu. Tetapi, ia sungguh-sungguh berbicara seperti orang bodoh. Ia membanggakan Yesus Kristus yang telah menyelamatkannya bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat anugerah Allah. Itulah jawaban yang kami dapat berikan tentang maksud ayat di dua Korintus tersebut. Semoga menjadi berkat. Sahabat Alkitab, biarlah semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita beragama tidak membuat kita menjadi sombong, tetapi semakin kita rendah hati, semakin kita melihat bahwa begitu besar anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita bukan karena kita hebat, pintar, kaya, cantik, atau cakep, tetapi karena kita adalah orang-orang berdosa yang dikasihi olehnya. Karena tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini kecuali satu hal, yaitu betapa besarnya kasih Allah yang mengasihi kita semua manusia. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih.